sangat penting juga karena apa? kelangsungan kelinci pedaging atau kelinci ternak kita jika terkena sakit tidak kita langsung obati otomatis cepat atau lambat kelinci kita bisa puasa alam halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya halobi oke sobat channel dimanapun berada sesuai janji saya di video sebelumnya di video kali ini teman-teman sobat channel akan saya ajak melihat ciri-ciri kelinci terkena sakit terutama sakit skabies atau kudek semoga informasi ini penting bagi teman-teman peternak kelinci terutama pemula dan sebelum lanjut teman-teman yang belum subrek atau belum support channel ini bisa dukung terus dengan cara bagikan video ini atau subrek langsung di channel ini supaya teman-teman sobat channel dimanapun berada tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya oke sobat channel dimanapun berada cara saya untuk mengetahui ciri-ciri kelinci terkena sakit skabies itu sangat mudah dan sangat banyak ya teman-teman dan sangat penting juga karena apa kelangsungan kelinci pedaging atau kelinci ternak kita jika terkena sakit tidak kita langsung obati otomatis cepat atau lambat kelinci kita bisa bahas alam sayang kalau kelinci-kelinci kita kesehatannya terganggu oke sobat channel dimana teman-teman berada ciri-ciri yang saya ketahui jika kelinci kita terkena sakit skabies ada banyak hal yang pertama kita lihat dari cara makannya atau napsu makan jika kelinci kita napsu makannya berkurang otomatis kita harus tahu kita harus buka juga ya teman-teman ada apa dengan kelinci kita tumben napsu makannya berkurang nah kelinci kita kita harus tahu juga ya teman-teman untuk mengetahui napsu makannya berkurang itu sangat mudah sekali bagi saya teman-teman contohnya di sore hari jika kita kasih makan lihat dan perhatikan di sore hari juga kita kasih makan sesuai takaran dan biarkan dalam waktu semalam dan lihat di pagi hari dan jika lo di pagi hari biasanya kita kasih makan sesuai takaran itu habis berarti kelinci kita sehat jika lo kita kasih makan sesuai takaran di pagi hari itu masih ada banyak otomatis kita harus tahu ada apa dengan kelinci kita tumben napsu makannya berkurang kita harus tahu juga ya teman-teman berikutnya di ciri-ciri kelinci yang terkena sakit skabies yaitu kelinci sering garuk-garuk entah itu garuk-garuk telinganya atau kakinya atau lainnya dan kita harus tahu juga ya teman-teman kalau kelinci suka garuk-garuk kita lihat di ujung-ujung kakinya atau di ujung-ujung kukunya jika lo di ujung-ujung kuku kelinci kita ada bintik-bintik putih yang baru kemerah-merahan otomatis itu ciri-ciri kelinci terkena kudik atau skabies kalau lewat teman-teman tidak tahu otomatis skabiesnya sudah berkembang jadi seolah-olah kulit kelinci itu tebal sekali padahal itu penyakit atau skabies pada kelinci itu kalau muncul di ujung-ujung kuku kelinci ada juga skabies tumbuh di ujung-ujung tinggiran telinga kelinci seperti bintik-bintik putih dan lain sebagainya ujung-ujung seperti ini jika lo kita raba terasa kasar seperti ada benjol-benjolan otomatis kelinci kita itu terkena kejala sakit skabies kebenar kelinci ini sehat ya teman-teman berikutnya kita mengetahui ciri-ciri kelinci terkena skabies yaitu dari ujung hidungnya biasanya di ujung hidung itu ada bintik-bintik putih jika lo ada bintik-bintik putih itu berarti kelinci kita terkena skabies dan penting juga bagi teman-teman skabies itu tidak muncul di beberapa titik yang barusan saya sebut ada juga di beberapa kelinci saya yang sempat sakit skabies itu muncul tidak di ujung kuku tidak di pinggir telinga tidak di hidung melainkan di tempat-tempat yang sangat jauh dari pantauan kasat mata saya yaitu di ujung ekor atau di sekitar ruas-ruas kaki atau di lutut kaki kelinci tersebut nah itu sangat sulit sekali kita lihat atau pantauan kita nah bagaimana ciri-ciri biar supaya saya tahu ya barusan saya bilang ya sobat jika kelinci kita nafsu makanya berkurang kita harus tahu kita harus melihat kelinci kita semuanya ada apa seperti itu itulah ciri-ciri kelinci terkena sakit skabies ya sobat channel 5 nampun berada semoga video singkat ini untuk mengetahui ciri-ciri kelinci terkena sakit skabies sangat penting bagi teman-teman peternak kelinci terutama pemula jadi saran saya sobat channel kelinci kita sudah terkena atau kejala sakit skabies jangan dibiarkan langsung tindak lanjuti gunanya apa kalau kelinci kita lewat terkena sakit skabies atau skabies sudah parah otomatis tinggal nunggu waktu saja cepat atau lambat kelinci kita juga pasti akan mati dan yang saya lihat sebelum mati saya kasihan kalau kelinci kita tidak benar-benar sehat ya sorry oke sobat channel dimanapun berada hanya itu video singkat dari saya terutama untuk mengetahui ciri-ciri kelinci yang sakit skabies semoga video singkat saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum support bisa subrek channel ini oke sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati